Oke, nah ini adalah contoh soalnya ya Gak apa-apa ya, sudah saya jawab Oke, kubus ABCD OFGH Mempunyai panjang rusuk 8 cm Jarak antara titik B Dan diagonal EG adalah Oke, ini kita punya Kubus ya Oke, anggap saja kubusnya keren ya Asik Nah, kubusnya kayak gini Oke, ABCD ya, kubus ABCD EFGH Nah, EFGH Nah, panjang rusuknya disini 8 cm Oke, berarti ini 8, 8, 8, 8 Dan lainnya juga 8 ya Dalam satuan cm ya Jarak antara titik B Ini titik B Dan diagonal EG Nah, diagonal EG itu ini ya Nah, oke Nah, ini ya B Ini kan sini ke sini Artinya yang terdekat kan Jadi B ke sini Nah Oke, ini salah satu contohnya ya Nah Buat menentukan B ke sini Ini anggap saja ada titik O Nah, jadi Panjang B O ya Sini ke sini Ini dapat kita cari dengan Teorema Pitagoras ya Nah, ini kalau kita lihat-lihat ya O ke F Nah, ini kan jadi sebuah segitiga Iya kan Siku-siku jadi F Nah, kita harus tahu dulu Panjang HF Nah, panjang HF Ya Bisa kita peroleh Dengan Teorema Pitagoras juga HF ini kan sama juga dengan AF Ya Nah, oke Ini Di bagian bidang Iya kan Nah, oke AF ini Berapa yuk Di sini 8 Di sini 8 Di sini juga berarti 8 akar 2 Iya kan Nah, oke Pakai rumus Teorema Pitagoras tadi Ya Kita keluarin nih ya Kalau belum paham A B F Iya kan Nah, di sini 8 Di sini 8 Otomatis AF Berapa yuk 6 4 tambah 6 4 berapa 1, 2, 8 1, 2, 8 Itu sama juga dengan Akar 6 4 6 4 kali 2 ya Kita akarin kan Nah, jadi 8 akar 2 Gitu Jadi di sini 8 akar 2 Nah, AF ini sama juga dengan FH Ya Nah, 8 akar 2 Otomatis Kalau OF Setengahnya kan Nah, jadi OF Sama juga dengan Setengah HF Sama juga dengan 4 akar 2 Nah, jadi Di sini itu 4 akar 2 Nah, saya keluarin ya Segitiganya ya Segitiga BOF Nah BOF Oke Ini jadi FO Ini sama juga dengan FO atau OF ya Sama juga dengan 4 akar 2 Nah, BF Ini kan 8 Iya kan Nah, ini kan 8 nih Ya Rusuknya Nah, berarti di sini 8 Kalau di sini berapa yuk Yaudah 4 Akar Akar berapa yuk Nah, kalau di sini berarti 4 akar 6 Ya Nah, nggak percaya nih Ya, rumus kan ATM ya Alas kuadrat Tambah tinggi kuadrat Sama dengan miring kuadrat Artinya Miringnya itu Sama juga dengan akar Alasnya kita kuadratin 64 Nah, ini kita kuadratin Dapatnya 16 kali 2 berarti 32 Nah Oke 96 ya Akar 96 itu kan Sama juga dengan Akar 16 ya Akar 16 Lali akar 6 Iya kan Nah, jadi 4 Akar 6 Gitu Ya Oke, jadi jawaban yang C Gitu gengs Oke Semoga aja kalian taham Kita beralih ke Konsep selanjutnya Ya